Intro Halo semuanya, selamat siang Selamat siang Terima kasih sudah datang disini Terima kasih buat teman-teman TXCGM yang udah memberi saya kesempatan buat kamu disini Halo saya, Hal Zandri Zandri Mubraha Biasa teman-teman, biasa menanggirnya ojen Sekarang saya masih kuliah di jurusan Ilmu Komunikasi Udaya Sekarang ini saya ingin ngobrolin tentang aktivitas yang buat saya senang Mungkin juga buat teman-teman juga disini tentang making things Maksud saya yang making things disini adalah Membuat sesuatu yang Yang most editing sebenernya Membuat apa aja disini Yang lain dari teknis yang manual Kemudian Semakin berproses Saya mengenai proses-proses digital Kemudian Mengkolaborasikannya Begitu aja Nah, sejak ini saya mau bercerita tentang Perjalanan proses saya Dalam Membuat sesuatu Itu aja Maksudnya Dan saya maksud manual disini ada Sedikit sekali peran komputer disana Lebih ke pengandalkan analog Atau ke terambilan tangan kita Mungkin dari teman-teman disini Masih inget kalau dulu waktu SD masih ada Matan lokal Atau keranjirat tangan Karena tidak Pratania Itu aja Nah, dari situlah Awal Atau keranjirat saya yang jadikan Making things Nah, kalau Yang teknis Cara manual ini Lebih populer dengan Kata-kata Cross Mungkin teman-teman Sempat Mendengarnya Dan Teman-teman saya Di Jogja ini Sudah mulai banyak yang Melakukannya Kemudian Membisikannya Mereka membuat Produk-produk Kerajinan tangan Yang Memang juga bikin secara In-made Kemudian Dijual ke publik Lalu online Ataupun offline Begitu Oke Nah, ini beberapa Contoh Hal yang Pernah saya bikin Walaupun saya ulangi Tapi Saya Tidak malu Untuk belajar Tentang Middle work Yaitu Staging Atau Penyulang Dan juga Kristik Ini sebenarnya Semuanya Projek-projek Pisang saya Saya Pengen belajar Bikin Kristik Lalu Saya jadikan kardo Buat orang-orang Teman saya Gitu-gitu Pada dasar Yang yang Saya sampaikan adalah Pernyata Kita bisa Memberikan Kesentuhan Personal Dalam Barang-barang Yang kita Bikin Dan Cara Dihak 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 Saya Bukan Dihak Dihak Buk 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 class format group, dan segala macemnya ya, seperti ada di slide contoh, saya sih yang akan saya bikin next proses-proses lain yang saya alami juga pernah membuat seracang papercraft, kemudian kolase, dan juga keramika yang disini adalah saya berpelajar di sisi pol, tapi entah kenapa saya seperti sangat tertarik dengan proses-proses making things bahkan sampai keramik gitu nah, saya sangat bersyukur karena pernah mengalami proses itu dan jadi pengalaman dan juga knowledge buat saya gitu next nah, sampai pada akhirnya saya menginjak UV of Design saya mencoba mengolah berbagai gambar dari inspirasi-inspirasi di sekitar saya kemudian saya membuat produk berubah postcard karena memang pada dasarnya saya suka post-posting berkirim postcard keluar gitu gitu misalnya contoh yang paling kanan bisa dilihat kayak bentuk bentuk ayam gitu ya sebenernya saya sesimpel ayam saya pemeliharaan ayam di bekaran perubahan lalu saya memikir itu dan saya ini menggambarnya dan mewalahnya di komputer lalu memprint terus memotong sendiri dan mengirimnya ke teman-teman saya dan juga jadi next masih berkaitan dengan postcard dari sini saya mulai mengenal fotografi jadi fotografi itu saya mulai pelajari ketika kuliah ada kelas fotografi jadi teknis ini teknis itu dan beberapa postcard yang saya bikin juga hasil dari tukes fotografi saya di kampus seperti itu oke next nah dari situ masukulah saya ke peranan digital yang saya langsung disitu di sini tidak hanya ketika saya mendesain penggunaan komputer tapi sudah mulai merambah mesin-mesin yang di yang di operasikan juga dengan komputer oke next nah untuk awalnya masih sering fotografi dan segala macam begitu-begitu saya coba-coba Aisan bikin semacam satu foto besar yang terkiri dari foto kecil-kecil yaitu saya yakin teman-teman di sini semuanya bisa melakukannya karena itu software-nya juga terbuka jadi mudah mudah diakses oleh teman-teman semuanya ini adalah beberapa hasil yang dipesan oleh teman-teman saya karena mereka tahu saya bisa membuatnya dan mereka pengen aduk orang-orangnya pacarnya dan segala macam yang lalu besok saya sofa-nya next kemudian review design saya mulai saya mulai ini pengen tertarik belajar bagaimana sih membuat cola seperti yang sudah saya katakan tadi inspirasinya sebenarnya datang dari mana saja bisa dari mana saja dari depan rumah dari pekaran rumah gitu-gitu nah impian saya yang belum tercapai adalah aku pengennya mengadminasikan design-desain better go ini di dalam kain gitu tapi tarifan ini masih masih belum bisa tercapai oke next nah ini adalah salah satu contoh sesuatu yang merasa kebuat dia kayak ada ada kakak masanya yang yang ingin memesan wedding trophy dimana itu semacam piala dan nama-nama anak bimnya yang sudah menikah gitu itu nantinya akan bisa di travel di piala tersebut gitu nah saya benar penasaran nih saya bikinkan di sebuah tempat si tempat A kita katakan saya cuma buat desain doang lalu tiga remunian udah jadi lalu saya cukup ngomongin suatu itu pertama kali ini kok bisa dibikin dalam waktu singkat dan tepat dan bagus dan sesuai dengan desain saya gitu dari situlah berdasarkan asaran saya mulai timpul dan mesin apa yang mesin apa yang bisa digunakan untuk membuat semacam ini gitu nah saya pikir dari situlah saya mulai memulai-mulai googling atau mencari tempat-tempat lain yang boleh servis seperti itu yang sama ya oke next nah kalau disimpulkan secara ini kan dari tadi obrolan saya itu kayaknya banyak orang yang 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 saya gunakan dulu dan kalau misalnya teman-teman di Sipol atau komunikasi yang sekarang disini saya yakin tidak akan pernah mendapatkan informasi itu disana ini mungkin akan diisi yang tertentu mengelola informasi itu jadi kalau saya mostly saya mendapatkan informasi itu dari internet bermodal koneksi yang paling penting yang paling penting adalah learning to learn jadi kita harus merasa lapar untuk melihat sesuatu untuk mengeksplore gitu gitu kita dalam dan sampai ke trial yang gitu-gitu ya seperti itulah next next nah ada satu highlight ada satu highlight ada satu highlight dalam proses perjalanan saya Omba Susratu eh pertemuan saya dengan FATPLAT FATPLAT adalah sebuah workshop atau ruang yang memiliki mesin-mesin fabrikasi digital eh maksud dari mesin-mesin fabrikasi digital adalah mesin yang dioperasikan dengan komputer dengan input design dari komputer juga jadi proses pembuatan sesuatu ini hampir semuanya komputerize gitu dan konsep FATPLAT sendiri dijutuskan oleh seorang profesor dari MIT dan alhamdulillah nya IPS untuk fabrikasi terjadi yang bisa kalian akses semua di jalan-jalan siswa nomor 59 sekarang nah mereka punya beberapa mesin seperti CIG router mesin mesin laser mesin mesin vinyl sticker dan lain-lain di samping itu mereka juga menyediakan edukasi dan juga pelayanan jadi kalau kalian datang dan gak tahu mau ngapain mereka akan ngajari kamu bagaimana cara mengoperasikan mesin-mesin itu supaya kalian bisa memakainya di kemudian hari selain itu mereka juga berfungsi sebagai itu bantuan kreatif dimana banyak maker-maker yang datang kesana dan kamu bisa ngobrol bisa saling berbagi untuk menemukan possibilities- possibilities baru yang akan kalian buat gitu oke next nah ini adalah beberapa contoh sesuatu yang pernah saya bikin disana yang disebelah tangan itu adalah salah satu project untuk pameran kecil-kecilan saya pernah bikin semacam animal figures itu dari material 3-plank yang memilih dan saya cuma desain di Corel dan atau area yang belum kan dan saya itu bisa mengerjakan desain dan bisa mengerjakan memotong figur-figur anime itu hanya dalam waktu 50 menit saya berjaya gitu yang sebelah kiri itu adalah aku bikin semacam photocrop buat temen saya yang besar dia seorang photographer lalu butuh semacam photography lalu saya coba kirikan disana next nah yang di sebelah kanan itu adalah sebuah lalu major yang saya bikin dari material plywood atau 3-plank 1 ke 1,18mm itu material-material sesuai yang ada disana lalu saya gunakan lalu saya bikin laku meja jemput kemudian yang di sebelah ini itu semacam angin atau apa-apa nama yang itu saya potong menggunakan mesin laser nah mesin laser ini fungsinya bisa memotong material yang berapapun atau grafir juga contoh grafirannya di slide selanjutnya next mas yes mas nah ini adalah contoh grafiran di atas kayu kita 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 pun semuanya bisa bikin tidak menesain aja di atas eh tidak menesain aja di corel atau di ilustrator lalu kita draft jatuh 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 ini adalah contoh-contoh proyek kecil ayam untuk kado teman saya yang mau nikah gitu-gitu aja sih next next dari situ saya coba mengkolaborasikan antara teknik manual dan digital gitu saya kepikiran untuk semacam pengen menulang tapi dia pas kayu gitu bisa gak ya oh ternyata dengan dengan pengalaman yang udah saya dan pengalaman yang udah saya dapet saya bisa bikin sesuatu yaitu menyulang di atas kayu gitu-gitu next nah ini begininya sebenernya manual dan digital itu adalah teknis eh jadi kalau kita mau buat sesuatu itu ada pilihan gak pilihan mau memakai target manual atau digital atau kolaborasi antara kedua yaitu terserah kita semua jadi saya eh kedua teknis ini saya gunakan pengeluaran produk-produk dekoratif dan fungsional next nah ini adalah beberapa dokumentasi yang dokumentasi aktivitas kayaan yang harus saya lakukan yaitu semacam workshop atau kelas-kelas kecil untuk membuat sesuatu eh saya mendapat bener-bener bener-bener kesenangan misalnya karena ternyata berbagi itu menyenangkan membuat orang lain yang merasa lebih tahu dari kita terus kita membuat sesuatu bersama itu membuat satu kesenangan itu sendiri buat saya oke next nah sekarang projek yang saya tersebutkan adalah membuat making things tutorial yang bisa kalian akses di www.newmarkanliving.com eh misalkan ada video-video tutorial sederhana yang bisa eh kalian coba di rumah karena misalkan sederhana misalnya bikin kosler atau bikin penyulang di atas kayu atau paling kami ya ya semacam-macam seperti itu dan satu hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah eh kemampuan kita untuk membuat sesuatu itu sebenarnya bisa kita mengatakan untuk mempercantikan bagi bagi kita sendiri dan dikasih itu sekian terima kasih terima kasih